Bidang, skor saya cabut ya, kita lanjutkan pesidang. Siap. Yang mulia, yang mulia. Ini udah jelas. Izinkan saya melakukan pembelaan lagi. Jadi saya sudah menghadirkan seorang saksi. Oke kalau gitu silahkan Didi Riyadi kembali ke tembangku pembela. Kita akan panggirkan saksi. Saya panggilnya, tolong Bapak Justin. Eh, yang tegas. Ya, siap. Wah, ini seru nih. Ada saksi, ini saksi kunci. Berarti ini saksi meringankan. Meringankan. Ya udah, kalau dihadirkan oleh dia berarti meringankan. Kan tadi saya bilang, saya sudah yakin saya akan menang di persidangan. Iya, anda yang akan menangis, saudara Boris. Ini dia saksinya. Ini dia, ya, Boris. Selamat siang. Selamat siang, selamat siang. Jadi ini adalah Raden Putri Patricia Ayu. Dewayani Wijaya Wardani atau dikenal dengan Putri Patricia. Bisa dibilang kehadiran beliau ini untuk Didi menjadi sebuah CLBK. Apa tuh? Cerita lama balikan. Bangkit kembali. Nah, itu ada. Sebentar, sebentar. Wah, ini menarik sekali ini. Kenapa yang mulia? Di mana sih si menariknya? Kami tidak mengerti yang mulia. Didi menatap tajam pada saya. Seakan-akan, please jangan terlalu kejam. Tenang, Bi, tenang. Kita akan main cantik aja, ya. Oke, Putri apa kabar? Hai. Mengenal dengan sosok terdakwa Didi Riyadi? Sangat kenal sekali. Sangat kenal sekali. Iya, iya. Berapa tahun lalu yang sangat kenal sekali itu? Oh, sangat kenal sekali itu kita dari 20 tahunan yang lalu. 20 tahun lalu. Sempat mengenal sekali itu berapa tahun lamanya? Mungkin ada kayak sekitar 5 tahunan lebih sih. Wow, cukup lama. Didi sangat terlihat terdiam. Tidak berkata-kata, hanya menatap tajam pada saya. Anda tidak mengucapkan kata-kata kenapa? Oh, enggak apa-apa. Anda mengenal sekali Putri Patricia? Iya, kenal. Oh, iya? Kenal. Kenal? Kenal, kenal. Sangat kenal. Sangat kenal. Sampai sekarang masih kontek-kontekan nggak? 20 tahun lalu. Hah? Wow. Kontek-konteknya 20 tahun lalu? Yang berinteraksi langsung 20 tahun lalu. Berinteraksi langsung? Udah, bis itu ya sibuk masing-masing. Begitu. Betul ya? Jadi, kok nanya? Saya takut salah. Oke, pertama kali kenal dengan Didi Riyadi, di mana waktu itu Putri? Kita waktu itu kenal di sinetron Dewi Fortuna. Awal pertama kali ketemu. Tapi sebelumnya kan kita udah tahu ya, sama-sama kita di majalah gitu kan. Jadi, oh udah tahu lah gitu. Apa yang membuat seorang Putri dulu tertarik dengan seorang Didi Riyadi? Ih bentukannya begitu, coba lihat ya. Dan kalau kalian mau dengar kan. Tapi, sorry. Didi Riyadi single kalau Putri? Single? Single? Why not? Why not? Tapi sampai sekarang masih banyak yang kayak, ayo dong deket lagi gitu. Ya karena kan sama-sama single tadi kan yang bilang. Justru karena saking banyaknya, makanya kita belakangan lagi sering dipertemukan. Banyak banget. Jadi ada kebetulan teman-teman kita di luar sana itu yang memang mau kita untuk ketemu lagi. Ketemu lagi. Iya betul. Didi, lu mau ngucapin apa sama Putri? Udah lama gak ketemu kan? Ngucapin apa ya? Seneng akhirnya bisa ketemu lagi dan bersyukur bahwa kita masih bisa dipertemukan lagi dalam kondisi yang masih sehat walafiat. Dan mudah-mudahan bukan menjadi pertemuan yang pertama dan terakhir. Nice, nice, nice. What a quote ya? What a quote, iya iya. Dulu manggilnya apa sih Mas Didi kalau ke Mbak Putri? Panggil nama kita ya? Panggil nama sih. Panggil nama ya? Put? Oh kita aja ya. Oh, gak ada panggilan yang lain. Oke, Didi ini orangnya seperti apa sih, Put? Didi. Kalau kita lihat kan dia kayaknya cool, introvert gitu. Oh dia suka bercanda sebenarnya? Iya. Sebenarnya suka bercanda. Cuman ya mungkin yang mau diperlihatkan seperti itu. Tapi dia sebenarnya suka bercanda ke anak. Oke, baiklah. Saya nanya dulu. Kalau Putri sendiri menurut Anda kasus ini dengan penjualan alat musik palsu ini gimana? Yang saya bingungkan adalah kenapa Didi bisa ada dodo di situ. Karena sepengetahuan saya Didi itu orangnya jujur. Nah, apakah Anda yakin dia jujur? Sepengetahuan saya. Dulu tidak pernah membohongi Anda? Tidak. Anak baik-baik dulu. Dulu? Sekarang? Kan kita udah lama gak ketemu. Jadi gak tau? Iya. Saya akan memberikan konis untuk Didi Riyadi. Berdasarkan keterangan dari Putri tadi. Dia sangat tulus dan juga sangat memperlihatkan bahwa Didi ini orang yang sangat baik. Dan saya melihat Didi ini seperti ada rasa takut di hatinya. Rasa was-was. Takut terbongkar sesuatu. Tapi kita tidak bongkar ya, Dia. Sama sekali aman. Tayangan aman, Di. Approve ya. Approve. Oke. Rasa didegan. Gue gak takut apa-apa. Apa-apa perasaan dari tadi. Tapi lu gelisah di dudukannya. Iya kan. Bisa ngeliat kita semua, Di. Tuh, liat tuh. Tuh, liat tuh. Tuh, liat tuh. Tengah, Tengah. Tengah sekali, Putrinya tenang. Lu tuh liat tadi, liatin gue. Terus kayak, ada apa sih Didi? Ada yang mau sampaikan gak? Gak. The look can heal ya. Tuh, see? Jadi, saya kasih ponis aja ya. Menurut kamu, Enggie, gimana? Dari bukti-buktinya yang tadi ditunjukkan sih gak ada bukti kuatnya ya yang mulia Saya tidak terpengaruh dengan Enggy, saya punya keputusan sendiri Begitu dong yang mulia Itu dong, adil Udah jelas secara runut saya kasih tadi semuanya Enggy berpendapat tidak bersalah Tapi saya sekali lagi punya pendapat sendiri dan juga saya akan memberikan hukuman Tanpa intervensi Bagus Jadi Riyadi Kamu, saya putuskan Tidak bersalah pasti Tidak bersalah Tidak bersalah Tidak bersalah Tidak bersalah Katanya ikut-ikutan Tidak bersalah Tidak bersalah Tidak bersalah Tidak bersalah Tidak bersalah Apakah sama berarti di intervensi Ya enggak Ada fitnah lagi Mana ada Mana berapa Keleru ini Seperti Tidak bersalah Hukuman Tidak bersalah Betul Tidak berarti yang mulia merasa salah atau enggak terakhir dari hati deh terakhir ya Dustin bersalah tapi aku bingung mah kenapa ya mas diri nih orangnya kayak nggak bosen-bosen gitu ya maksudnya nggak bosen gitu ganteng ngeliatnya dilihatnya nggak bosen kali maksudnya nggak bosen ganteng alhamdulillah mas diri nanti kayak mangga apa tuh udah harum manis